bilang pernikahan karena untuk menikah itu nggak segampang yang Halo semuanya welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya Noe Amelia yang baru datang di channel ini selamat bergabung perkenalkan kembali nama saya Noe Amelia saya tinggal di Birmingham Oke setelah kali ini saya akan saya dengan kalian kembali bagaimana sih caranya untuk mendapatkan pasangan mule bagi siapapun di sini yang mencari pasangan atau suami mule dari media media online sosial media atau dating online di sini saya bukan pakar mencari jodoh atau yang expert di bidang perjodohan tapi mudah-mudahan tips yang saya share ini berdasarkan pengalaman pribadi dan berdasarkan teman-teman yang curhat bisa membantu kalian dalam mencari pasangan di sosial media atau dating online yang namanya jodoh itu memang sudah diatur tapi kita juga harus berusaha Oke teman-teman jadi di sini saya akan share dengan kalian biar kalian tidak perlu susah payah meminta orang lain kalian untuk cariin jodoh bule dong atau minta jodoh bule tidak perlu kalian cari sendiri itu lebih enak itu lebih puas artinya kalau kalian mendapatkan sesuatu hasil kerja sendiri kalau misalkan kita berhasil terus ada kata-kata yang aduh kamu itu nggak bisa balas budi atau segala macam kita nggak perlu kerepotan dengan hal-hal yang seperti itu Oke teman-teman tanpa bahasa-bahasa lagi tanpa panjang lagi kita langsung ke tips yang pertama yang pertama profile untuk media sosial ini pengaruhnya sangat besar sekali so gunakan ini sebaik mungkin profile itu kan personality kalian jadi pasanglah profile yang betul-betul yang baik kalau kalian mau mendapatkan sesuatu yang baik pasang foto yang baik jangan memasang foto yang tabeninya akan memancing orang-orang untuk apa ya berpikir yang negatif-negatif seperti misalkan memamerkan bagian tubuh yang tidak perlu kita pamerkan seperti belahan ini gitu belahan terus belahan dihindari hal seperti itu jadi pasanglah foto profile yang baik kemudian disitu apa sama dia yang yang kalian gunakan personality itu istilah dengan baik mulai dari nama jangan asal-asalan kalau bisa ya terus alamat-alamat nggak perlu lengkap teman-teman jadi kemisalkan Jakarta Jakarta atau Bandung-Bandung atau Surabaya-Surabaya jadi Indonesia jadi nggak perlu lengkap banget seperti di KTP nggak perlu seperti itu tapi maksudnya lokasinya diperjelas kalian study kalian sama saja dengan kalian profile kalian kalau kalian punya curriculum vitae buat pekerjaan sama gunakanlah hal itu yang mencari jodohkan itu bukan kita aja ya kawan perempuan tapi yang di luar sana juga sama mereka juga detail sekali mereka juga otomatis mereka cari yang baik juga ya pastikan personality kalian isi dengan baik secara detail sedetail-detail mungkin jadi siapapun yang nanti yang sama-sama mencari jodoh juga udah tidak kerepotan ya untuk apa ya mencari siapa sih biasanya kan orang yang betul-betul orang yang serius itu profilnya serius juga maksudnya serius bukan kayak buat foto buat ijazah bukan seperti itu tapi maksudnya mereka bisa membaca bahwa si ini tuh personalinya udah terbaca gitu melihat dari profile oh ini nih orangnya enak nih ini betul betul banget nih semua profilnya jelas banget detail begitu yang kedua ikutin media sosial apapun itu jadi ada salah satu yang bertanya kepada saya teh website apa sih yang bagus buat mendapatkan cowok serius sebetulnya yang website apapun itu ada yang baik ada yang buruk entah itu Facebook Instagram dating online ABC semua disitu ada ada yang baik ada yang cuman main-main ada yang mencari jodoh dan blablabla tinggal tergantung kitanya tergantung kitanya bagaimana kita peka mengenal yang baik dan yang enggak begitu ya jadi websitenya jangan cuman ngikutin satu aja satu aja kalau kalian memang niatnya mencari pasangan dari sosial media semua dijabadiin aja tapi kalian hati-hati di situ yang ketiga adalah siapkan list kriteria pasangan yang kalian inginkan misalkan dari usia dari status dari pekerjaan semua kalian udah udah tikbok tikbok gitu nanti kalau kalian selama yang kenalan itu kenalan yang satu dua tiga misalkan banyak gitu nanti kalian seleksi dari situ nanti setelah kalian udah dapat ini beberapa kriteria misalkan kalian udah udah chatting dengan lima atau sepuluh kemudian disitu kalian seleksi aja sesuai dengan mendekati kriteria yang kalian inginkan kemudian kerucut lagi di nah dari kelima ini siapa lagi ketambahan kriteria kriteria apa yang kalian inginkan disitu ditambahkan nanti kalian kerucut nah disitu nanti kalian ambil siapa yang terbaik disitu nah begitu ya teman-teman kemudian selanjutnya yang keempat jangan mudah terkecoh jangan mudah terpengaluh dengan kata-kata gombal dengan kata-kata yang kita belum tahu siapa dia dia belum tahu siapa kita sebetulnya terus tiba-tiba ngajak nikah mau beliin kita rumah mau kirim uang segala macem jadi jangan keluarkan energi buat hal-hal yang seperti itu kalian yang mudah percaya begitu aja kalian aja sendiri kalian percaya enggak sih cowok itu cowok itu serius atau enggak kalian juga ragukan sama aja orang yang diluar sana juga kalau yang memang mencari orang yang serius pasangan serius pasti ada keraguan-keraguan dan tidak begitu saja bilang I love you atau bilang saya mau menikahin kamu atau saya mau beliin rumah atau saya mau kirim uang segala macem itu butuh proses yang panjang biasanya cowok-cowok yang memang benar-benar mau serius mereka tuh tidak langsung mengucapkan nikah begitu saja tidak gampang untuk bilang pernikahan karena untuk menikah itu enggak segampang yang cuman bilang mau nikahin kamu aja enggak kayak gitu apalagi beda negara itu ya pelaturannya sangat berbeda sangat panjang prosesnya teman-teman jadi kalau kalian jangan buang-buang energi kalau kalian kenalan sama pria bule baru juga seminggu atau sebulan enggak pernah video call-an usah banget dia nggak pernah nanyain keluarga kita kita juga nggak tahu keluarga dia tiba-tiba dia mau ajak nikah forget it kalau bagi saya ya cari aja yang lain begitu atau testingnya pokoknya kita ketemuan dulu deh kita sampai ketemuan bener-bener ketemu dia bener nggak sih dia ini ada kita ada nah dari situ baru kita lanjutkan lagi ke pasar selanjutnya gitu yang penting harus sampai ketemu dulu temen-temen yang yang kelima biarkan si bule ini mengejar kita bukan kita yang mengejarnya dia misalkan ini kalian sudah chatting nih chatting online selalu kita aja yang say hi duluan selalu kita yang selalu itu jadi kalian ada satu masa yang jangan kita yang halus say hi dulu karena gini basically kalau kita sudah interesting dengan seseorang pasti kita pengennya terus-terusan gitu kan kalau kita udah udah interesting dengan seseorang kalau kita sudah tertarik dengan seorang suka dengan seorang pasti kita tuh pengennya ketemuan kita tuh pengennya ngobrol terus kita tuh pengen tahu kita tuh pengen lihat wajahnya gitu kan nah kalau pria-pria yang notabene nya kayak ini tuh pria tuh bener nggak sih timbut tenggelam forget it deh yang kayak gitu karena gini pengalaman saya gitu ya dulu kenalan dia tuh pengennya ngobrol terus pengennya eh apa ya kayak udah udah kecanduan obat ini ada aja hampir setiap hari gitu sampai itu inan banget pengennya video call-an video call-an terus arrange mau datang pengen ketemuan dan ngobrolnya tuh ringan banget gitu jadi nggak ngobrolin nikah dulu nggak ngobrolin segala macem pokoknya intinya si cowok itu interesting dengan kayaknya tahu lebih dalam mengenai kita tanya-tanya yang jauh mengenai keluarga mengenai kita apapun pasti dia akan tanyain gitu kalau dia interesting dengan kita pasti dia akan mengenai konten hubungin kita gitu nah kalau si cowok ini timbut tenggelam berarti ketertarikan dia terhadap kita itu nggak terlalu jauh gitu jadi poor kitty jangan kejar-kejar cowok yang seperti itu oke yang berikutnya selaudan jangan terburu-buru jangan karena kalian udah ini udah ada nih udah ada si bulu jadi kalian udah mau gebu-gebu kalian sampai lupa dengan logika-logika kalian sampai lupa sampai terkecoh dengan rayuan-rayuan segala macem akhirnya tertipu lah selaudan dulu temen-temen ya jadi di rem dulu jangan terburu-buru dikenali lebih dalam lagi dikenali dengan kitanya sendiri apakah bener nih kita tuh udah siap nih menghadapi bla 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 kalian cari gitu ya butuh proses jalani prosesnya jangan terburu-buru jangan gerasak rusuk begitu nah kemudian yang selanjutnya pasang target nah pasang target di sini jadi kalau sama si cowok ini selama satu bulan tidak ada kepastian membuat kita guna-guna lebih baik kita forget it kita cari yang lain lagi jangan menyerah cari lagi yang lain cari lagi yang lain targetin lagi sebulan atau dua bulan cari lagi jadi jangan sampai lima bulan atau spend kalian dua tahun atau berapa tidak ada kepastian sama sekali jadi kasih target kalian sendiri yang kita tak berpura-pura menjadi orang lain agar menarik dia segala macam atau ngomongan dibuat-buat atau kita memasukkan identitas dalam artian kita udah pernah menikah kita berstatus single kemudian yang selanjutnya cari informasi informasi mengenai bagaimana sih ciri-ciri pria bule bagaimana sih kalau sekarang kan banyak ya informasi-masih dari komunitas kalian masuk ke komunitas-komunitas kalian campur kalian komunitas couple married atau mixed couple atau segala macam atau dari Google dari mana informasi-informasi bagaimana sih proses menikah dengan warga asing itu seperti apa kalian harus tahu gitu basic like-nya seperti apa jangan hanya pengen suami bule aja tapi kalian tidak tahu knowledge-nya bagaimana sih proses menikah dengan bule itu seperti apa kalau kalian memang benar-benar pengen pasangan bule jangan cuma pengen nikah sama bulenya aja tapi kalian harus tahu mulai dari kebiasaan, culture, background, negara itu sendiri jadi kalian harus tahu semua itu knowledge informasi mengenai bule itu kalian harus tahu paling tidak tahu lah beberapa hal gitu jadi nggak kaget nanti teman-teman kemudian yang terakhir yang terakhir adalah yang 10 10 berdoa dan berpikir positif kalau kalian sudah semua itu kalian sudah menjalani semua prosesnya yang sudah berusaha target segala macam udah poin-poin itu ya balik lagi kita pasrahkan kita sudah berusaha kita sudah berupaya yang terakhir ya berdoa kita serahkan kepada yang maha kuasa hasilnya yang penting kita sudah berusaha dan selalu berpikir positif bahwa selain jodoh itu di tangan Tuhan tapi kita harus berusaha sekecil apapun usaha itu pasti menghasilkan apalagi kalau kita usahanya besar walaupun jodoh sudah ada yang ngatur tapi kalian sudah berusaha kalian pasti mendapatkan yang terbaik sesuai dengan usaha kalian nah itu dia teman-teman tips-tips yang saya bagikan berdasarkan pengalaman dan berdasarkan teman-teman yang curhat semoga tips-tips tadi bermanfaat dan bisa membantu kalian yang memang bagi kalian yang benar-benar ingin mendapatkan pasangan atau jodoh bule melalui media online atau sosial media atau dating online bagi kalian yang suka dengan videonya jangan lupa like-nya dan sempatkan subscribe channelnya agar channel ini bisa memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat ke depannya begitu teman-teman jangan lupa share juga ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini dan kita ketemu lagi di tips-tips berikutnya terima kasih teman-teman have a good day